Jalan penumpang saat puncak arus mudik lebaran, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur menyediakan 200 armada bus tambahan. Selain itu sejumlah fasilitas juga diperbaiki, guna memberikan rasa nyaman bagi para pemudik. Jalan penumpang saat puncak arus mudik lebaran, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur menyediakan 200 armada bus tambahan. Kepala Terminal Kampung Rambutan, Taufik Minanto mengaku penambahan armada bus ini guna mengantisipasi lonjakan penumpang saat puncak arus mudik. Selain penambahan armada bus, sejumlah fasilitas juga diperbaiki, guna memberikan rasa nyaman bagi para penumpang. Di antaranya penambahan 60 unit kursi, pergantian lampu penderangan, fasilitas charger gratis, ruang kesehatan, serta yang terbaru RPTRA bagi anak-anak. Kalau terkait dengan masalah armada sendiri, kami dari Dinas Perhubungan di Kampung Rambutan menyiapkan armada sejumlah 1.017 kendaraan. Dan menyiapkan untuk antisipasi sebuah lonjakan penumpang, kami mengantisipasi dengan adanya 200 kendaraan untuk mengantisipasi lonjakan tersebut. Jadi jumlah total itu 1.217. Sementara itu, Balai Pengawasan Transportasi Darat wilayah Tiga Banten melalui terminal terpadu Merak menyiapkan sebanyak 340 armada bus untuk angkutan lebaran pada arus mudik tahun ini. Pengelola terminal terpadu Merak juga telah meminta perusahaan otobus untuk beroperasi agar dapat menyiapkan armadanya, guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang yang diprediksi akan terjadi padahal minus 3 mendatang. Kenaikan jumlah penumpang di terminal terpadu Merak diprediksi akan mencapai 10% dari tahun sebelumnya. Sekitar 600-an dari seluruhan trayek, tetapi yang sudah kita data itu sekitar 340-an yang beroperasi di Merak. Kemungkinan ada nanti penambahan bersedangan setelah nanti dapat informasi dari perusahaan-perusahaan otobus yang akan untuk angkutan lebaran ini. Dari sekitar 600 armada bus untuk tujuan sejumlah kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, baru terdapat 340 jumlah armada bus yang dinyatakan layak jalan. Sementara untuk bus lainnya masih menjalani pemeriksaan petugas. Dari Jakarta dan Banten, tim Liputan IDX Channel. Terima kasih telah menonton!